Oke, melanjutkan video yang kemarin, video yang IP Panasonic, gambarnya bergaris putih ya, bergaris putih arah ke bawah, dari atas ke bawah. Seperti itu, kita cek tegangan-tegangan di T-Con. Ternyata tegangan di T-Con masih normal. Di T-Con sini, teman-teman. Nah, tegangan di sini masih normal. Untuk PGL, PGH, masih ada. Kemudian, saya berinisiatif lari ke bagian T-Con, teman-teman. Di sana T-Con-nya. Nah, di sini, teman-teman. Itu untuk gambarnya juga sudah cacat. Nah, di T-Con akan saya dekatkan. Di T-Con ini tegangannya tidak ada, ini. Di PGH, PGL-nya ini. Nah, di sini. Ini sudah saya kerok-kerok. Nah, di sini. Dan, akhirnya saya lem di sini, teman-teman. Di pojok ini saya lem. Karena begitu saya gerakan begini, dia muncul gambarnya dan saya lem. Dan sekarang sudah tidak... Gambarnya sudah tidak putih dan bergaris lagi. Jadi, di cop-nya, teman-teman, yang bermasalah. Ini sudah super hati-hati. Di sini ada cop-nya tiga. Cop yang paling bawah ini. Kita... Beri supply dari PGL dan PGH. Tapi ini sebelum saya beri power supply, belum saya kasih plus dari PGL dan min dari PGL ya. Kemudian, PGH-nya plus. Di sini sudah jadi. Jadi, kalau teman-teman yang sudah profesional, mungkin diganti cop-nya. Karena kayaknya di cop-nya ini yang bermasalah. Atau langsung di supply tegangan. Tapi harus super hati-hati. Dan untuk kali ini, untuk televisinya sudah oke. Ini posisinya terbalik. Ini sudah oke. Dan kita tinggal pasang-pasangkan kembali. Oke, teman-teman, sahabat KOSIJU. Ini sudah saya pasang-pasangkan. Akan saya coba. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Sekarang lagi. Oke. Kita on-kan. Kita lihat dulu. Di sini, teman. Oke. Saya on-kan. Sudah on. Kita lihat hasilnya. Televisi pun sudah oke kembali, teman. Tidak bermasalah untuk layarnya. Tidak bermasalah untuk layarnya. Tapi ya, ini tadi hanya mengalem pada cop-nya itu tadi. Oke, sahabat KOSIJU. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan menjadi gambaran untuk jantan televisi panasonic ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.